Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack, ini pantauan terakhir ini terkait dengan adanya kasus Jalan Padang Lamo nih Aduh lagi nih kasusnya nih Tiga terdakwa perkaroh duguan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 Menjalani sidang dengan agenda eksepsi dari terdakwa Di pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Negeri Jambi Para terdakwa keberatan dan meminta bebas dari segala dakwaan Hmm, itu di Jambi nih Dimana pun di Indonesia nih krisis yang namanya tanggung jawab Kita nih berani berbuat, harus berani bertanggung jawab Bagaimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jack Tiga terdakwa dalam perkara duguan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lopon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo tahun 2019 Ialah Haji Ismail Kontraktor, Insinyur Tetap Sinulingga, Kabit Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi Dan Suwarto Direktur PT Nai Adipati Ano PT Nai Adipati Ano merupakan perusahaan yang disepakati oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut Sidang yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni Serta dua hakim anggota Yovistian dan Bernat Pancaitan Tiga terdakwa menjalani sidang dengan agenda eksepsi dari terdakwa di Persidangan Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada selasa 9 Agustus 2022 Keberatan terdakwa tersebut dibacakan oleh penasehat hukum masing-masing Monang, selaku penasehat hukum terdakwa Ismail, mengatakan keberatan atas dakwaan tersebut Memang dikari awal, keberatan atas dakwaan, keberatan atas dakwaan, keberatan atas dakwaan Sejumlah itu pak ya? Sejumlah? Dalam dakwaan, tiga terdakwa disangkakan dengan pasal 2, ayat 1, Junto, pasal 18, ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 31, tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20, tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto, pasal 55, ayat 1 ke 1, KUHP Diketahui, Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi Dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi, Fahrori Umar Diketahui dalam pengerjaan, tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan Dari pekerjaan tersebut, timbul dugaan korupsi Dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKB perwakilan Provinsi Jambi Iqbal, Cik TV, melaporkan Iqbal, Cik TV, melaporkan Yael, Cik TV, melaporkan Wm, Cik TV, melaporkan Timur Tacoel �